Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anakku sekalian bagaimana kabarnya kalian hari ini ya Alhamdulillah ya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat kalaupun ada yang sedang kurang sehat semoga Allah segera sembuhkan ya semoga yang sedang sakit biar segera Allah sembuhkan dan bisa beraktifitas sebagaimana biasanya Oke kita jumpa lagi dalam materi BK bimbingan dan konseling untuk pembelajaran kita kali ini yaitu materi kita mengenai pemahaman diri ya atau mengenal diri sendiri kenalilah diri kalian sebelum kalian mengenali orang lain ya seperti itu barang kalian sehingga kalian bisa bisa paham ya pahami dulu diri kalian sehingga kalian akan mudah memahami orang lain Oke ya Apakah tujuan dari materi kita kali ini yaitu dapat memahami diri sendiri sudah pasti ya serta menerima perkembangan fisik dan psikis di awal remaja serta dapat hidup penuh percaya diri ini enak ya tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini Oke apersepsi dari materi kita kali ini yaitu banyak orang dengan mudah mengenali orang lain tetapi ternyata tidak berhasil mengenali diri sendiri mengenali diri sendiri tidak semudah mengenal orang lain oleh karena itu siapapun sedemikian mudah menemukan kesalahan orang lain ya tetapi tidak mudah melihat kesalahan diri sendiri akibatnya banyak orang menganggap bahwa orang lain selalu salah ya kemudian lagi banyak kurangnya dan tidak ada benarnya ya begitu pula sebaliknya dirinya selalu dianggap paling benar semakin kita mampu mengenali diri kita ya maka kita akan semakin mampu untuk menyenangi dirinya ya oke untuk mengenali dirinya sendiri sekali lagi bu katakan disini semakin kita mampu mengenali dirinya maka akan semakin dalam untuk menyenangi dirinya sendiri ya maksudnya diri kita dengan mengenali diri sendiri seseorang akan mengetahui apa yang mesti jadi tujuan dalam hidupnya ini untuk jangka lebih luasnya ia menyadari kemampuan akan bakat-bakat serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut ini ada kaitannya pemahaman diri dengan tujuan hidup dan cita-cita kita makanya kenali dulu diri kalian ya baru nanti akan kalian bisa mengenali orang lain oke ya ini ada teori Johari Windows ya mengenai diri disini ada empat jendela ya ini merupakan ya ada empat jendela ada diri terbuka diketahui diri sendiri dan orang lain nanti ada urayanya kemudian lagi ada diri buta tidak diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui juga orang lain tapi diketahui orang lain ya tapi diketahui orang lain ya diri buta itu tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain jadi kita tidak tahu kemudian orang lain tahu ah ada lagi diri tersumbunyi atau rahasia diri kita tahu tapi orang lain tidak tahu ah ada lagi nih terakhir diri gelap tidak diketahui diri sendiri tapi orang lain juga tidak tahu oke ya oke konsep dari Johari Windows itu akan kita uraikan ya apa tadi mengenai diri terbuka yaitu hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain juga tahu nah misalnya keadaan diri kita aja fisik ya profesi kita asal daerah dan lain-lain itu kita tahu orang lain juga tahu ya anak ya kalian misalnya putri putri oh kenal ini putri jadi skelaminnya putri kemudian ini putra oh ini jadi skelaminnya putra kemudian apalagi keadaan fisik oh dia tinggi oh dia rendah misalnya oke oh profesinya sebagai apa guru oh dia profesinya sebagai dokter ah itu orang bisa tahu dan dia sendiri juga tahu ya kemudian ada lagi eh diri buta hmm apa nih mengenai diri buta yaitu hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu misalnya perasaan nah kita nggak tahu nih perasaan kalian ini bagaimana apakah sedih apakah sedang gembira ya ataukah sedang kecewa ya kadang-kadang manusia mudah ya untuk menutupi apa yang dirasa ya ada juga yang tidak bisa menutupi perasaannya oke pendapat kebiasaan tidur dan sebagainya Oh ini ada kebiasaan tidur nih ya ada yang mendengkur atau ada yang mungkin tidurnya lasak dan sebagainya ya jadi kita hal-hal mengenai diri kita kita tahu tapi orang lain tidak tahu itu ya anak ya kemudian lagi mengenai apa diri tersembunyi atau rahasia itu hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri kita sendiri tapi orang lain tahu misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif dari diri kita enak ya misalnya apa dari hal yang positif dari diri kita ya misalnya ada bakat kalian tidak tahu tapi mungkin guru kalian itu bisa tahu ada kalian punya bakat di satu bidang tersebut Oh ya ternyata setelah digali lebih dalam Oh iya ternyata bakatnya tersebut ada tersebut memang cukup kuat itu ya kemudian hal-hal yang negatif dari orang lain ya mungkin diri kita tidak tahu ya tentang hal-hal yang negatif yang negatif dari kita ya banyaklah ya tidak ibu sebutkan kita tidak tahu tapi orang lain tidak tahu tapi orang lain tahu Nah itu bisa menjadi masukan buat kita Oh ya misalnya Oh kamu jangan jadi orang pemarah gitu tanpa disadari orang tersebut adalah pemarah ya tapi dia tidak sadar kalau dia seorang pemarah ada teman-teman yang memberi tahu itu bilang terima kasih Oh ya saya akan berusaha untuk mengubah ya untuk mengubah karakter saya supaya menjadi orang yang tidak pemarah itu ya enak ya kemudian lagi ada diri gelap apa diri gelap itu maksudnya itu hal-hal yang menengah dari diri kita kita sendiri maupun orang lain itu tidak tahu ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan kita ya enak ya jadi eh jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita maka kita harus membuka jendela tersebut selebar mungkin karena semakin kita membuka lebar jendela maka akan semakin mengerti siapa diri kita ya enak ya itu makanya ini ada area namanya konsultasi ya beberapa waktu lalu ibu sudah berikan kalian DCM daftar cek masalah nah itu apa sih yang kalian sedang alami ya itu sudah kalian isi ya Insyaallah nanti pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melakukan konsultasi secara langsung ya enak ya oke bagaimana aspek-aspek yang harus dipahami individu yang pertama itu aspek fisik seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagian ya ini aspek fisik kemudian lagi aspek psikis adalah hal yang berhubungan dengan individu ya kejiwaannya ya perasaannya seperti itu oke aspek minat ya minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap obyek tertentu ya enak ya di aspek-aspek yang kalian harus pahami saya minatnya apa ya itu harus kalian belajar memahami hal tersebut makanya ibu dari awal sudah katakan coba buat list apa yang menjadi minat kalian nah nanti ada lagi nih ada aspek bakat nah bakat itu apa itu kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik misalnya ada yang suka ada yang terlihat nih bakatnya menggambar misalnya Oh ternyata setelah ditelusuri ada keluarganya juga memang atau ayah atau ibu atau kakek atau nenek yang memang juga apa namanya punya bakat menggambar ya dan itu terus ditelusuri dan memang bakat itu harus digali seperti itu ya ya insyaallah oke kemudian lagi ada aspek cita-cita ya cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang ya ada yang menyebutnya dengan potret diri seseorang ya mungkin kalian waktu SD punya cita-cita untuk apa untuk menjadi penghafal Quran Oh saya mau jadi guru Oh saya mau jadi dokter dan seterusnya enak ya silahkan itu memang kita harus punya ya harus punya cita-cita supaya apa real supaya jalan hidup kita berada dalam real sesuai dengan realnya ya seperti itu kalau kita tidak punya tujuan kita nggak tahu arah kehidupan kita Oke selanjutnya lagi aspek-aspek kebutuhan kebutuhan pokok hal yang ini penting juga untuk dipahami oleh individu kebutuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini hal-hal yang pokok kebutuhan-kebutuhan pokok kalian ini apa yang kalian apa namanya inginkan dalam menjalani kehidupan ini dan terakhir ada aspek gaya hidup ini nak gas gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang tertunya berbeda satu dengan yang lainnya enak ya oke ya itu saja yang dapat ibu sampaikan semoga dengan yang ibu tadi sampaikan kalian bisa memahami diri kalian sendiri bisa memahami tujuan kalian berada di MBS ini apa kalian juga punya cita-cita ya itu yang ibu sarankan buat buat not ya kalau bisa besar-besar itu tempel di lemari kalian Oh saya berada di MBS ini mau apa ya mau hafal seperti yang sudah kalian sampaikan beberapa waktu lalu ya kalian ada ingin menghapal target dengan 10 jus dalam tiga tahun ya kemudian ada lagi yang lebih dari itu buat buat progres kalian hidup ya hidup kalian ya agar kalian punya tujuan punya semangat punya motivasi dalam kehidupan kalian oke ya apalagi kalian di masa remaja ini ya terus-terus gali ke apa namanya bakat kalian minat kalah terus motivasi diri kalian oke ya tak ya karena masa-masa ini tidak akan berulang lagi oke itu saja dari ibu ya semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua oke silahit taufiq wal hidayah wa'afuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati